Jadi ini kan kita sudah masuk kromatografi Kromatografi ini nanti kita panjang Karena kita kromatografi ini banyak jenisnya Jadi ini pertemuan pertama ini Nanti kita hanya mempelajari pendahuluannya Nanti lagi Kak Rahma akan menjelaskan kalian tentang kromatografi bukan? Iya kan? Dimana Yolanda? Kemarin kata tentang kromatografi kan? Iya Mem Kalau Kak Rahma kromatografi guys Kalau Kak Ayu elektroforensis Elektroforensis ya Berarti ini saya hanya pendahuluan ya Pendahuluan dari kromatografi Jadi kalau kromatografi itu Yang kalian tahu apa aja tentang kromatografi? Apa yang sudah pernah kalian kerjakan? Fasa diam dan fase gerak Kenapa? Ada fase diam dan fase geraknya Ada fase diam Ada fase bergerak Nah jadi makanya disini Ada mobile phase Ada fixed phase Mobile phase-nya itu berarti kan Fasa bergerak Nah Biasanya mobile phase-nya itu Dalam bentuk Larutan ya Pelarut gitu Nah sementara fixed phase-nya itu Biasanya Umumnya padatan Padatannya itu macam-macam Ada silika gel Kalau di KLT Kalian pernah pakai KLT? Kromatografi lapis tipis Nah itu kan dia Fasa diamnya Silika gel kan? Cuma dia dalam bentuk lapis tipis ya Ada yang pernah pakai Kromatografi kolu? Sudah pernah dikerjakan belum? Di organik Nah itu kalau itu Juga silika gel kan Silika gel di pack Tapi dia harus dalam bentuk seleri Bukan pada Bukan dia kering-kering dimasukkan Kedalam kolom Ya kan? Dia harus sudah Dilarutkan gitu ya Jadi dia kayak Kayak pasir yang Basah gitu ya Nah jadi makanya Inilah sebenarnya Kromatografi itu Ya Ada fasa diamnya Nah ada Fasa bergeraknya ya Nah lalu Berarti kan Kita kan ini kan kita belajar Pemisahan ya Kimia pemisahan Nah berarti Secepat apa Bergerak Sampel kita itu Tergantung pada Interaksinya Dengan Si Fasa diam Nah ya Jadi kalau misalnya Dia Ada sampel yang dia cepat Duluan Duluan nyampe Ya Berarti dia interaksinya Enggak kuat dengan Fasa diamnya Ya kan? Tapi kalau dia lebih lambat Berarti dia kuat gitu Kalau kuat itu kan Berarti dia lambat Dia turun gitu ya Nah jadi makanya disini Dia berdasarkan Interaksi Antara Sampel Dengan Fasa Diamnya Nah ini Kalian lihat Biasanya ada Mobile phase Ya kan? Ada stationary phase Nah berarti nanti Si Sampel itu Akan Bergerak Ya kan? Bergerak Dan dia akan mengalami Kestimbangan kimia juga Nah jadi Sebenarnya Salah satu prinsipnya itu Nanti adalah Kestimbangan kimia Ya makanya disini Dia ada Panah seperti ini Oke Nah Nanti kan The solute that spent the most time In the stationary phase Takes the longest time To move through the system Artinya apa ya Kalau dia Dia lebih suka Dengan Dengan si stationary phase Ya tentu Tentu saja Dia lebih lambat Bergerak Ya Tapi kalau dia Dia tidak suka Ya dia Cepat Bergerak Nah ini saya mau tunjukkan Historinya Historinya itu Awalnya Sebenarnya bukan Ahli kimia yang menemukan Tapi ahli biologi Ya Nah ini namanya botanis Ya botanis Berarti dia ahli tanam-tanaman Namanya Mikael Sweat Nah Mikael Sweat ini Dia menggunakan Kalsium karbonat Sebagai stationary phase-nya Lalu mobile phase-nya Disini namanya Petroleum ether Nah jadi Petroleum ether ini Larutan Nah larutan untuk dia Jadi fasa bergerak Nah akhirnya Dia berusaha Memisahkan pigment Dari ekstrak tanaman Makanya ini namanya Kromatography Krom itu kan warna Krom itu kan warna Grafy itu berarti Dia ada pemisahan Nah jadi awalnya Si Mikael Sweat Ya ini dia Russian botanist Oke Nah Lalu si Sweat ini Dia awalnya Kan Dia yang dia lakukan itu Adalah Dia punya Ekstrak tanaman Ya kan Dia Dia larutkan Dalam petroleum ether Ya kan Nah lalu dia Masukkan ke dalam kolom Ya kan Nah di dalam kolom itu Sudah ada Kalsium karbonat Ya kan Nah ternyata Seiring dia melewati Kalsium borkarbonat Si ekstrak tanaman itu Dia ada Mengalami Degradasi warna gitu Ya Jadi warna Makanya Kolom kromatography Nah pelan-pelan Dipisahkan Nah Jadi ketika Kita Ambil si kalsium karbonat Itu dari kolom itu Ya kan Kita bisa memisahkan Pigment-pigment Yang sudah terpisah Ya Berdasarkan interaksi Dengan kalsium karbonat Nah makanya disini Kromatography Color Baru to write Grafi Ya Grafi Jadi dia terpisah Jadi kayak band Band of color Ya Nah Lalu Tentunya Dia awal-awalnya Ya Awal-awalnya Menemukan Lalu Ini dilanjutkan oleh Martin dan Sins Martin dan Sins Ini ada Papernya Di biochem Nah ini baru Dua-dua ini adalah Ahli kimia Ahli biochemistry Nah mereka itu Mengeluarkan Paper Ada judulnya A new form of Chromatogram Employing to Liquid face Employing to Liquid face Jadi awalnya Yang menemukan Memang Si Sweep Tadi ya Sweep Si Mikhail Sweep Nah tapi Dikembangkan oleh Martin dan Sins Nah Martin dan Sins Inilah yang Justru Mendapatkan Nobel Dalam bidang kimia Pada tahun 52 Ya Jadi walaupun Di ini yang menemukan Ya kan Ya kan Tapi Yang mendapatkan Nobel itu Yang ini Kenapa Karena kalau si Si Sweep ini Dia hanya menyatakan Bahwa bisa Dipisahkan Pigment ini Pake ini Tapi dia gak Menjelaskan Teori Di balik itu Teorinya Bagaimana sih Bisa dipisahkan Ada Mobile face Ada 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 Fixed face Kenapa kok bisa terpisah Jadinya senyawa kimia Nah Yang bisa menjelaskan itu Adalah yang dua ini Nah makanya Mereka berdua Yang dapat Nobel prize Jadi kalian pun Misalnya kalau menemukan Sesuatu Kalau sekedar menemukan Tanpa bisa menjelaskan Ya Teori apa Di belakang Konsep yang kalian temukan Itu ya gak ada gunanya Jadi makanya Kelebihan dari Martin ini Dengan Scene-scene-nya adalah Mereka Menemukan Alasan di balik itu Nah Nah sekarang Karena ini introduction Ya Jadi ada dua Tipe Fasa Fasa bergeraknya Fasa bergeraknya itu Bisa Cair Bisa gas Nah kalau cair itu Itu yang Kolom kromatografi Lalu Lalu KLT Ya kan Nah kalau yang gas itu Itu yang gas kromatografi Namanya gas kromatografi Berarti Fasa bergeraknya Adalah gas Tapi persaratannya Dia tidak boleh Gas yang Reaktif Dia harus gas Yang inert Jadi contoh gas inert Apa aja Apa contoh gas inert Pernah gak kalian Dengar Mobile face Dari si Gas kromatografi Itu Oksigen Pernah gak ada Dengar gitu Gak pernah ya Kenapa Karena oksigen itu Reaktif ya Dia hampir dengan Dengan logam pun Dia reaktif Jadi Menurut kalian Kalau dari sistem Periodic table Yang mana Kira-kira yang inert Gas yang inert Yang mana Gas apa Gas yang Dikin suara kita Jadi kayak suara Cik Nitrogen Helium Jadi Helium Neon Argon Nah itu adalah Gas yang inert Helium itu kan Itu kan yang disering Diisi Di balon kan Yang kalau terhirup Kita Suara kita Jadi kayak suara Cikmang kan Nah itulah yang sering Dipakai sebagai Mobile face Untuk gas Gas kromatografi Nah jadi Makanya disini Tipe-tipe dari Gas kromatografi itu Ditentukan oleh Mobile face Makanya kalau Gas dia Berarti gas kromatografi Kalau dia Liquid Liquid kromatografi Ya Nah Sekarang Liquid kromatografi Gas dengan liquid Nah berarti Kalau gas dengan liquid Itu Mobile face Gas Stationary face Itu sering Seperti Yang seperti Saya bilang tadi Silica gel Tetapi silica gelnya Itu bukan yang kering Dia Dia sudah Kita larutkan Di dalam pelarut Sehingga dia Dalam bentuk seleri Dalam bentuk Kalau kalian Jalan-jalan ke pantai Ya kan Pasirnya itu kan Bukan pasir kering kan Pasirnya itu Karena udah kena Air laut Dia Dia jadi kayak Lembab-lembab gitu Nah seperti itulah Seharusnya kalau kita Mau meletakkan Si stationary face Pada Kromatografi ini Makanya ini disebut Liquid film Coated on a solid Substrate Ya Seperti seleri Dia ya Nah Lalu Kalau misalnya Kita punya Mobile face-nya Gas Kita sebut Dia gas Kromatografi Gas Kromatografi Nah Sekarang Kolom Kromatografi Kolom Kolom Kromatografi Berarti Dia ini Pemisahan Memakai konsep Kromatografi Alat yang dipakai Itu dalam bentuk Kolom Ya Dalam bentuk Kolom Jadi kalau Saya dulu Melakukan Sering melakukan Kolom Kromatografi Jadi Saya pakai Kolom Yang kita sering pakai Untuk titrasi Untuk titrasi Jadi kita masukkan Ke kolom itu Sisleri Tadi Ya kan Nah lalu Kita tutup Kita pastikan Tutup Si Apa namanya Kerannya Ya kan Nah lalu Pelan-pelan Kita Masukkan Sampel kita Ya kan Nah nanti itu Makanya Dia bergantung Pada Gaya Gravitasi Nah jadi Seringkali lama Memang biasanya Saya Kalau saya mulai Jam 8 Biasanya selesainya Jam-jam 4 Gitu ya Jadi Lama dan Banyak Memakan Solven Biasanya Banyak memakan Solven Nah Lalu Tapi ada juga Misalnya Dia Dihubungkan Si kolom Itu Dengan pompa Nah itu bisa Lebih cepat Ya Karena kan Diaplikasikan Tekanan Ya Jadi dia Lebih cepat Bergerak Dibandingkan Dengan Kalau Menggunakan Gravitasi Nah Nah Stationary Fasenya Itu yang Pasti Dia harus Solid Partikulit Material Nah Dia harus Dilapisi Dengan Tin film Tin film Atau yang Saya bilang Tadi Dia Bukan Bukan Jadi Larut Gitu Enggak Cuman Dia Jadi Kayak Pasir Basah Gitu Nah Seperti itu Dia Nah Itulah Stationary Fasenya Nah Lalu ada Ini Planner Planner Kromatografi Nah Contohnya Planner Kromatografi Itu Paper Paper Kromatografi Baru KLT Kromatografi Lapis Tipis Nah Kalau Paper Kromatografi Itu Berarti Stationary Fasenya Terbuat Dari Kertas Dari Kertas Nah Tapi Ada Kromatografi Lapis Tipis Nah Dia Biasanya Kaca Dilapisi Oleh Silikagel Yang Tipis Nah Itu Kita Harus Hati-hati Kan Kita Sebelum Melakukan Proses Pemisahan Pakai Planner Kromatografi Bagian Bawahnya Harus Kita Garis Kalian Melakukan Gitu Enggak Jadi Misalnya Kalian Kita Harus Kalian Celupkan Di Larutan Jadi Proses Mencelupnya Itu Harus Di bawah Garis Yang Kalian Buat Itu Garis Kalian Celupkan Lalu Kalian Biarkan Dia Bergerak Si Solvennya Itu Lalu Jangan Sampai Di Atas Sekali Dia Sebelum Dia Mencapai Top Dari Kertas Atau Lapis Tipis Itu Kalian Hentikan Kalian Tarik Lalu Kalian Garis Lagi Baru Kalian Bisa Ukur Nilai RF Nya Nilai RF Itu Misalnya Dari Bawah Garis Bawah Ketitik Ketitik Yang Kalian Mau Kalian Ukur RF RF Itu Bisa Sebagai Identifikasi Dari Sampel Kalian Jadi Disini Inilah Yang Kita Sebut Sebagai Planar Jadi Ada Kolom Kromatografi Ada Planar Kromatografi Kalau Kolom Tentunya Dia Berdiri Berarti Gaya Gravitasi Dan Tekanan Yang Menentukan Pergerakan Mobile Face Tapi Kalau Misalnya Planar Ini Dia Berdasarkan Interaksi Antara Si Mobile Face Dengan Si Stationary Face Ini Jadi Yang penting Ada Interaction Between The Solute And The Stationary Face Jadi Berarti Ada Interaksi Interaksi Biasanya Interaksi Itu Kalau Berdasarkan Interaksi Ada Jenisnya Absorption Kromatografi Jadi Berarti Si Solute Itu Kalau Dia Mengalami Proses Absorpsi Ke Stationary Face Itu Kita Sebut Sebagai Absorption Kromatografi Makanya Kalau Kalian Lihat Di RPS Kromatografi Inilah Yang Paling Lama Kita Pelajari Jadi Minggu Ke 11 12 13 14 15 Jadi 5 Minggu Kita Belajar Kromatografi Kenapa? Karena Ini Kita Baru Introduction Nah Nanti Kita Belajar Lagi Kolom Kromatografi Kita Belajar Gas Kromatografi Lalu Kita Belajar HPLC High Performance Liquid Kromatografi Jadi Kromatografi Ini Paling Lama Kita Belajar 5 Minggu Karena Dia Yang Paling Banyak Topiknya Paling Banyak Jenisnya Oke Nah Tadi Saya Menyatakan Bahwa Konsep Kromatografi Itu Ada Tentang Kestimbangan Juga Kestimbangan Nah Jadi Kromatografi Pada Kromatografi Kita Harus Bisa Melihat Ada Kestimbangan Antara Stationary Phase Dengan Mobile Phase Nah Disitulah Terjadinya Pemisahan Itu Nah Jadi Separation Occurs Because There is A difference In the Equilibrium Partitioning Of Solute Between The Stationary Phase And The Mobile Phase Nah Jadikan Antara Si Sample Dengan Stationary Phase Dan Antara Sample Dengan Si Mobile Phase Itu Ada Perbedaan Interaksi Nah Karena Ada Perbedaan Interaksi Kita Bisa Melakukan Pemisahan Kita Bisa Melakukan Pemisahan Oke Nah Lalu Nah Ini Ada Iron Exchange Chromatography Nah Iron Exchange Chromatography Ini Berarti Kita Punya Stationary Phase Nah Stationary Phase Itu Dia Secara Kovalen Berikatan Dengan Anion Atau Dengan Kation Jadi Atau Jadi Stationary Phase Itu Bisa Dia Bersifat Anion Jadi Dia Bisa Berikatan Dengan Anion Dia Bisa Berikatan Dengan Kation Nah Jadi Berdasarkan Itu Nanti Kita Ketika Kita Memisahkan Ya Tergantung Dengan Sample Kita Dia Akan Lebih Suka Dengan Anion Atau Dengan Kation Jadi Ada Elektrostatic Force Katanya Nah Inilah Basis Dari Ion Exchange Kromatography Ya Nah Lalu Ada Size Exclusion Kromatography Nah Size Exclusion Kromatography Berarti kan Berdasarkan Ukuran kan Kalau Ini kan Tadi Berdasarkan Apa Ini Tadi Berdasarkan Ion Bagaimana Ionnya Jadi Ada Elektrostatic Force Forcesnya Nah Kalau Yang berikutnya Ini adalah Size Exclusion Kromatography Nah Berarti Berdasarkan Ukuran Nah Berdasarkan Ukuran Nah Ini dia Disini Berarti Stationary Phase Itu Adalah Material Yang Berpori Material Yang berpori Nah Jadi Makanya Kalau Kita Punya Solute Dengan Ukuran Besar Artinya Dia Nggak Bisa Masuk Ke Pori Tersebut Artinya Dia Langsung Lewat Ke Bawah Ya Karena Kalau Misalnya Materialnya Kecil Kan Otomatis Dia Akan Bisa Masuk Ke Pori Dari Si Stationary Phase Itu Berarti Akibatnya Dia Nggak Bisa Bergerak Cepat Beda Dengan Larger Kan Dia Dilewatin Aja Semua Karena Dia Nggak Bisa Masuk Ke Pori Dari Si Stationary Phase Nah Seperti Ini Contohnya Kita Bisa Lihat Ini Ini Contoh 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 Dari Tipe Tipe Kromatografi Yang A Itu Adalah Absorption On A Solid Surface Yang B Adalah Partitioning Into A Liquid Phase Yang C Itu Adalah Iron Exchange Jadi Ada Perpindahan Ini kan Kalau Yang Merah Berarti Dia Akan Lengket Ke Yang Positif Nah Ijo Ini kan Dia Negatif Dia Lengket Ke Positif Pokoknya Dia Ada Iron Exchange Sementara Yang Ini Tadi Size Exclusion Yang Ijo Ini kan Kecil Nah Dia Bisa Masuk Ke Pori Porinya Sementara Yang Merah Ini Gak Bisa Masuk Akhirnya Dia Jatuh Ke Bawah Akhirnya Dia Tidak Berinteraksi Dengan Stationary Fasenya Jadi Inilah Empat Jenis Dari Jenis Kromatografi Berdasarkan Interaksinya Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Ada Mem Dari Kemarin Praktikum Ada Beberapa Laporan Praktikum Yang Untuk Ibaratnya Apa Universitas Selain Mem Dia Ada Pelarut Itu Kayak Apanya Itu Bergantung Pada Polar Kalau Kalau Rf Besar Maka Tidak Polar Bagaimana Bagaimana Berarti Pelarutnya Polar Rf Besar Berarti Pelarutnya Itu Bersifat Polar 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 Kan Kita Ada Garis Bawah Garis Atas Kan Bener Kan Ini kan Kalian Berarti Berbicara Tentang Kromatografi Lapis Tipis Siang Bentar Kita Kalau Kita Berbicara Kromatografi Lapis Tipis Seperti Ini kan Bener Nggak Kalian Lihat Ini kan Kalian Harus Buat Garis Dulu Kan Baru Kalian Spot Dia Sample Kalian Kan Udah Pernah Kan Kalian Kerjakan Kan Lalu Kalian Masukkan Dia Kedalam Gelas Lalu Tutup Sehingga Si Uap Ini Berarti Ada Kestimbangan Antara Fase Cair Dan Fase Gas Pada Si Mobile Face Ini Akibatnya Ini Bisa Bergerak Bergerak Ini kan Kalian Tadi Yang Niat Tanyakan Apa Hubungannya Antara Polar Dan Non Polar Pada Nilai RF Ya Kan Nah Kalau Misalnya Nilai RF Rendah Artinya Apa Nia Kalau Nilai RF Rendah Berarti Dia Polar Kenapa Polar Nia Nggak Terlalu Membaca Tentang Itu Kalian Lihatkan Kalian Bisa Lihatkan Bergerak Dia Artinya Ini Cepat Bergerak Yang Ini Ada Beberapa Sample Berarti Yang Ini Cepat Bergerak Yang Ini Lambat Berarti Ini RF Besar Ini RF Kecil Itu Berarti Kalau Yang Dia Cepat Itu Berarti Dia Interaksinya Dengan Dengan Si Mobile Mobile Fasenya Itu Kuat Sehingga Dia Cepat Bergerak Itu Berarti Bergantung Tergantung Saya Nggak Bisa Bilang Dia Non Polar Atau Polar Tergantung Kamu Menggunakan Apa Mobile Fasenya Apa Sample Jadi Saya Nggak Bisa Langsung Bilang Kalau RF Besar Dia Itu Polar Itu Non Polar Saya Nggak Bisa Bilang Karena Dia Bergantung Kamu Sampelnya Apa Baru Mobile Fasenya Kamu Apa Jadi Pokoknya Ini Intinya Kalau Dia Cepat Ini Kalau Kalian Perhatikan Berarti Yang Ini Dua Cepat Bergerak Bergerak Berarti Interaksinya Dengan Mobile Fasenya Itu Lebih Kuat Berarti Kalau Misalnya Mobile Fasenya Itu Polar Otomatis Si Sample Itu Polar Itu Kalau Misalnya Ini Kalau Ini Lambat Dia Lebih Suka Berinteraksi Dengan Silikagel Silikagel Itu Non Polar Atau Polar Silikagel Itu Non Polar Atau Polar Berarti Dia Tergantung Silikagel Non Polar Non Polar Coba Kamu Cek Lagi Saya Belum Ingat Berarti Itu Menurut Saya Kita Tentu Polar Non Polar Tapi Pokoknya Sekarang Dia Bergantung Kalau Dia Cepat Ini Ini Dia Cepat Bergerak Sesuai Dengan Pergerakan Si Fase Bergerak Benar Enggak Berarti Artinya Interaksi Dia Dengan Si Fase Bergerak Lebih Kuat Kenapa Ini Lambat Karena Dia Lebih Suka Berinteraksi Dengan Silikagel Jadi Dia Lambat Bergerak Itu Artinya Coba Kita Lihat Benar Enggak Seperti Itu Ya Ini Ada Ini Ada Pengukurannya Tapi Dia Enggak Bilang Disini Polar Non Polar Dia Bergantung Pada Kamu Gunakan Apa Mobile Face Jadi Enggak Bisa Kita Tentukan Dengan Berdasarkan RF Itu Cuman RF Itu Menentukan Misalnya Gini Ini Kan Kamu Ada Satu Dua Tiga Titik Contohnya Satu Dua Tiga Titik Nah Ketika Kamu Masukkan Kedalam Kedalam Bejana Ini Ternyata Tiap Titik Itu Ada Dua Spot Nah Artinya Apa Artinya Berarti Tiap Titik Ini Dia Mengandung Komponen Yang Tidak Murni Jadi Begitu Misalnya Dilakukan TLC Dia Jadi Dua Spot Ini Dua Spot Berarti Memang Ada Dua Komponen Makanya Biasanya Kalian Ini Praktikumnya Tentang Apa Ini Sekarang Di Analitik Tentang Apa Separation Itu Praktikumnya Tentang Apa Ekstraksi Ekstraksi Destilasi Kromatografi Lapis Tipis Kromatografi Kolam Sama Kromatografi Kertas Oke Nah Kromatografi Lapis Tipis Itu Sampel Apa Yang Kalian Analisa Di Kelompok Nia Suji Mem Di Kelompok Nia Kemarin Lapis Tipis Daun Suji Mem Daun Ekstraksi Daun Kamu Ekstraksi Daun Lalu Kamu Bikin Spot Di Kromatografi Lapis Tipis Ketika Kamu Lakukan Kromatografi Lapis Tipis Itu Satu Spot Awalnya Kamu Titikan Satu Di bawah Ketika Kamu Sesudah Selesai Proses KLT Berapa Titik Jadinya Segaris Itu Berapa Titik Hasilnya Untuk Hasilnya Itu Dia Waktu Dikamit Tapi Dia Memanjang Lurus Memanjang Lurus Berarti Dia Kalau Memanjang Lurus Berarti Terlalu Banyak Komponen Berarti Tidak Murni Harus Kalian Pisahkan Lagi Dengan Proses Kromatografi Kolom Makanya Itu Tidak Sesimpel Kamu bilang AR itu Apa Polar Tidak Sesimpel Itu Jadi Dia Bukan Mengecek Nonpolar Atau Polar Tapi Dia Mengecek Apakah Sample Yang Kamu Punya Itu Dia Sudah Murni Atau Tidak Karena Kamu Yang Kamu C Itu Adalah Ekstrak Dari Daun Ekstrak Dari Daun Itu Bermacam Macam Komponennya Di Dalam Nah Karena Bermacam Macam Komponennya Ketika Kamu Melakukan KLT Bukan Titik Lagi Jadi Dia Kayak Gini Garis Kan Garis Panjang Artinya Banyak Kali Komponennya Nah Itu Itu Gunanya Si KLT Ini Beda Kalau Dengan Contoh Ini Kan Dia Titik Titik Kan Karena Memang Kita Hanya Dua Komponen Berarti Seperti Yang Ini Tadi Nah Seperti Ini Tadi Kan Ini Semua Satu Satu Titik Nah Cuman Inilah Yang Jadi Ada Dua Ya Kan Yang Lain Dia Hanya Satu Berarti Ini Semua Yang Lain Ini Dia Produknya Murni Satu Komponen Aja Tapi Produk Yang Ini Yang Ini Dia Ada Dua Ada Dua Spot Kan Ada Dua Titik Berarti Yang Yang Apapun Yang Kalian Analisai Disini Dia Berarti Ada Dua Komponen Nah Kita Lihat Lagi Ini Ini Cuma Satu Komponen Ini Ada Dua Komponen Ini Juga Satu Berarti Hanya Yang Ini Dia Yang Tidak Murni Yang Dia Terdiri Dari Dua Komponen Sudah Jelas Karena Kalau Kamu Lihat Disini Tidak Ada Disebutkan Dia Berbicara Tentang Polar Dan Non Polar Setidaknya Disini Dia Sebut TLC Can Be Used To Ensure Purity Of Compound Jadi Gunanya TLC Itu Kita Untuk Menentukan Apakah Misalnya Hasil Sintesis Kita Itu Dia Murni Atau Kita Harus Pisahkan Lagi Ya Nia Sudah Jelas Thank you M Oke Tidak Apa-apa Itu kan Tandanya Kamu kan Pengen Tahu Karena Kamu sudah Mengerjakan Memang Kadang-kadang Kita Kalau Kerja Di Pratikum Di lab Itu kan Membuat Kita Bertanya Tanya Kira-kira Ini Kenapa Ini Kenapa Itulah Gunanya Praktikum Membuat Kita Selalu Bertanya Ada Pertanyaan Yang lain Mem Ijin Mem Tadi Jaringan Saya Kurang Stabil Belum Absen Mem Room Absen Terima kasih Oke Memang Absensi Ini Ada Nilainya Juga Ya Jadi Harus Apa Ya Oke Oke Kita lanjut Ya Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Kita lanjut Nah Jadi Kita sudah Belajar Tadi Sedikit Tentang Itu Ya Nah Sekarang Kita Masuk Ke Affinity Chromatography Nah Berarti Affinity Chromatography Itu Berdasarkan Affinity Nah Biasanya Affinity Chromatography Itu Kita Melakukan Pemisahan Antara Antigen Dengan Antibody Jadi Senyawa-senyawa Biokimia Kita Lakukan Pemisahan Berdasarkan Affinity Jadi Ada Antara Antigen Dengan Antibody Enzim Dengan Substratnya Jadi Dia Ada Affinitas Gitu Ya Karena Ada Interaksi Affinitas Oke Nah Lalu Sekarang Kita Masuk General Theory Of Column Chromatography Nah Bagaimana Sebenarnya Teori Dari Column Chromatography Itu Ya Nah Ini Dia Seperti Ini Kalian Kerjakan Ini Selerinya Tadi Nah Ini Kita Masukkan Sampel Kita Lalu Kita Masukkan Lagi Solven Nah Akhirnya Bergerak Nah Mulai Terpisah Ya Bergerak Kesini Terpisah Makin Banyak Bergerak Kesini Mulai Ada Dia Sini Merah Sini Biru Nah Akhirnya Turun Merah Aja Nah Lalu Tunggu Terpisah Jadi Merah Dan Biru Ya Nah Inilah Dia Pemisahan Progres Pemisahan Pada Kolom Chromatography Nah Jadi Untuk Memisahkan Ini kan Kita Terus Menerus Kasih Solven Kan Kasih Solven Kasih Solven Biar Apa Biar Bergerak Dia Ya Gak Boleh Biasanya Dulu Kalau Saya Eksperimen Gak Boleh Solvennya Sampai Disini Jadi Minimal Sampai Disini Jadi Gak Boleh Sampai Kering Si Silikagel Itu Ya Jadi Terus Menerus Terus Menerus Sampai Area Terpisah Gini Nah Akhirnya Nantipun Kita Harus Mengurangi Solven Yang Ada Pada Sample Ini Jadi Bisa Kita Panaskan Bisa Kita 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 Lakukan Proses Proses Lagi Untuk Menguapkan Si Solven Tersebut Ya Jadi Inilah Prosesnya Nah Kalau Misalnya Kita Lihat Secara Grafik Grafiknya Seperti Ini Pada Awal Dia Sama Sekali Gak Ada Pemisahan Ya Kan Bersatu Ijo Warna Ijo Nah Begitu Tahap Yang Kedua Ini Yang B Ya Kan Kalian Lihat Dia Sudah Mulai Terpisah Sedikit Ya Mulai Ada Dua Kurva C Sudah Mulai Terpisah Nah Makanya Ini kan Dia Seperti Kayak Penyatunya Kayak Arsirannya Kalau Kita Irisannya Ini kan Masih Banyak Irisannya Ini Juga Masih Mulai Ada Baru Yang D Ini Dia Mulai Terpisah Jadi Ada Ijo Dan Merah Jadi Makanya Disini Kalau Kalian Lihat Disini Ada Istilahnya The Concentration Of Each Solute As A Function Of A Distance Down The Column Jadi Ini X Distance The Column Lalu Ini Konsentrasi Dari Solute Akhirnya Kalau Kalian Lihat Dia Semakin Rendah Konsentrasinya Kenapa Ini Awalnya Tinggi Kenapa Karena Gabungan Antara Dua Tapi Sesudah Terpisah Dia Sedikit Menurun Dia Jadi Ini Proses Ini Tadi Kalau Kita Gambarkan Sebagai Grafik Dia Seperti Inilah Tahan Itu Ya Oke Jadi Progress Of The Solution Itu Separation Follow By Collecting Fraction As They Elute From The Column Saya Bilang Tadi Ini Awalnya Ini Ketika Kita Masukkan Solvent Itu Awalnya Yang Turun Ke Bawah Ini Tidak Ada Apa- Bukan Langsung Ada Sample Makanya Biasanya Kalau Kita Penelitian Penelitian Sintesis Lalu Kita Melakukan Melakukan Apa Namanya Melakukan Pemisahan Seperti Ini Nah Tiap Kita Kumpulkan Dalam Erlenmeyer Misalnya Kita Harus Cek Pakai KLT Kita Titikkan Lalu Kita KLTkan Nah Ketika KLT Kalau Tidak Ada Spot Berarti Belum Ada Produk Kita Di Situ Ini Seperti Ini Juga Pada Tahap C Ini Kita Dapat Juga Keluar Dari Kolom Itu Belum Ada Apa- Belum Ada Apa- Apa Jadi Apa Namanya Kita Cek Lagi Pakai KLT Sudah Ada Nggak Spot Sudah Ada Nggak Spot Belum Ada Tapi Begitu Di Sini Kita Cek Sudah Ada Spot Dia Biasanya Hanya Satu Spot Satu Spot Oke Lalu kita Tunggu Lagi Kita Cek Lagi Kita Cek Dengan KLT Kita Bandingkan Misalnya Kita Cek Yang Ini Kita Cek Yang Ini Nah Nanti Ada Spotnya Pasti Berbeda RF Kalau Berbeda RF Kita Berarti Kita Tahu Ini Produknya Dua produk Yang Berbeda Yang Sudah Terpisah Oke Jelasin Kromatogram Ada Juga Zaman Dulu Zaman Dulu Kan Teknologinya Masih Belum Canggih Biasanya Yang Dilakukan Gini Di Print Di print Kromatogramnya Lalu Digunting Digunting Ditimbang Dibandingkan Jadi Seperti Ini Ya kan Ini Di print Dalam Di print Dalam Kertas Nah Ini Lalu Digunting Hati-hati Digunting Nah Ini Juga Hati-hati Digunting Lalu Dibandingkan Berapa Beratnya Ya Berapa Beratnya Nah Berarti Kalau Berbeda Berarti Dia Itulah Rasio Antara Si Sample Yang Sudah Kita Pisahkan Tadi Ya Jadi Zaman dulu Seperti itu Makanya Disini kan Ada Kromatogram Ya kan Zaman dulu Kromatogram itu Kita Kertas Yang Digunting Ya Lalu Ditimbang Gitu Di Kromatogram Oke Nah Ini dia Kalian Lihat disini Ini tadi Yang Detector Response Baru Illusion Time Ya Nah Ini Ada juga Detector Response Ya kan Ada disini Solute Ya TM Lalu Solute Lagi Ya kan Ini Injection Time Ya kan Nah Ini Nggak Bisa kita Anggap Ini sebagai Sample Karena Dia terlalu Dekat Dengan Si Injection Time Ini bisa Aja Noise Nah Baru Setelah Beberapa Saat Inilah Dia Sample Ya Kalian Bisa Lihat Ini ada Jarak Antara Ketika Pertama Kali Di Di Injeksi Sampai Kepuncanya Ini Kita Sebut Sebagai Retention Time Retention Time Nah Ini Makanya Kita Sebut Sebagai The Columns Void Time Void Time Ini Jadi Dia Walaupun Keluar Kromatogram Ini Nggak Bisa Kita Sebut Sebagai Sample Ini Adalah Kita Sebut Sebagai Void Time Ya Non Retain Solute Jadi Nggak Bisa Kita Anggap Sebagai Solute Lalu Kalau Kalian Di sini Retention Time Ini Berarti The Time Between The Sample Injection And The Maximum Respon For The Solid Pix Makanya Ini TR Antara Ini Injection Time Lalu Ini Adalah Maximum Maximum Respon For 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 The Solute Speak Ya Oke Nah Ini Sama Aja Ya kan Kalian Enggak Perlu Nah Sekarang Berarti T Dengan W Tadi Ada W Kan Ini T, baru ini W Nah itu satuannya adalah Satuan waktu Satuan waktu Lu bisa misalnya kita laporkan Dengan satuan volume juga Dengan caranya kita mengkalikan ini Dengan berapa kecepatan dari si fase bergeraknya Berapa kecepatan dari fase bergerak Nah itu biasanya kalau kolom kromatografi Gak akan mungkin kita pakai seperti ini ya Yang bisa kita pakai itu Biasanya misalnya seperti kayak gas kromatografi gitu ya Nanti itu bisa kita pakai dengan mengukur T dan W ini ya Karena biasanya gas kromatografi itu Akan menghasilkan grafik Atau HPLC Pokoknya misalnya kalau kita punya kromatografi Yang ada detektornya Nah itu baru kita bisa pakai T dan W ini Lalu ada ini retention volume Retention volume itu berarti TR dikali U TR itu yang tadi retention time tadi kan Jadi jarak antara injection time dengan puncak dari si kromatogram tadi Nah dikali U U itu apa? U itu adalah kecepatan dari si fase bergeraknya Dalam kolom Nah makanya biasanya ini gas kromatografi Karena pada gas kromatografi kan sampelnya kita injeksikan Nah berarti pada saat diinjeksikan itulah seperti sebagai baseline Nah lalu dia bergerak sampai dia dapat puncak pertama Nah itulah retention time Nah lalu Ini sudah saya jelaskan Nah jadi dulu ada ini Ada namanya RAB Nah RAB ini apa? RAB ini adalah Seberapa baik terpisahnya dua grafik tadi Nah ini kan dia kalau kalian lihat kan Kalau kalian lihat ingat yang ini Nah ini kan Nah RAB itu adalah Seberapa bagus terpisahnya dua grafik ini Nah itulah RAB Ini kan dia kan tadi awalnya bagaimana Awalnya kan kalau kalian lihat Dia bersatu seperti ini kan Pelan-pelan terpisah Lama-lama Semakin jauh jarak antara ini ya kan Ini awalnya kan dekat kan Semakin jauh semakin jauh Akhirnya terpisah Nah jadi RAB itu adalah Ukuran seberapa bagus terpisahnya Dua grafik tadi Dua kromatogram tadi ya Nah jadi bisa kita hitung Hitungnya bagaimana TTB Dikurang TTA Dibagi Setengah dari WB ditambah WA Nah ini bukan TTB TRB TRB itu berarti kan Jara antara injection time Dengan puncak B Nah TRA itu Jara antara injection time Dengan puncak A Nah lalu WB itu berarti Lebar dari Kromatogram A WB lebar dari Kromatogram B Nah WA Lebar dari Kromatogram A Nah sementara B itu Berarti kalau B itu yang Belakangan dia Nah yang B itu yang Belakangan Berarti kan artinya TRnya Lebih besar dari TRB lebih besar dari TRA ya Jadi makanya disini RAB itu adalah Dua delta Delta TR Dibagi WB Ditambah WA Ya Dua delta TR Dibagi WB Ditambah WA Nah inilah dia Nah Cara kita menghitung Bagaimana resolusi Antara Dua Dua Kromatografi P Ya Oke Ini dia Nah kalau kalian lihat Ini kan Ada tiga ya Nah ini Ketika dia sudah terpisah Dengan bagus ini R nya adalah Satu setengah Ketika dia Mulai terpisah Ini kan mulai terpisah Tapi masih ada Arsirannya Ya kan Ini nilainya Satu Nah Ketika dia belum terpisah Ya Dia nilainya Setengah Artinya apa Artinya berarti ketika R nya lebih besar Dari satu lah Mulai Kromatogramnya itu Terpisah Ya benar-benar Nah ketika sama dengan satu Dia berarti sudah terpisah Tetapi dia masih ada sedikit Di sini Yang Berarsir sama Gitu ya Nah jadi inilah dia Cara menghitung Resolusi Ya Resolusi Nah Ini kan berarti The separation of two Kromatographic peaks Improves With an increase In RAB Berarti RAB Semakin besar RAB Semakin terpisah Si Kromatogramnya Artinya Resolusinya Semakin Bagus Ya Resolusi dari si Kromatogramnya Semakin bagus Oke Nah jadi Jadi kalau misalnya Ini kan If the area Under the two peaks Are identical Because resolution Because resolution is a resolution of 1.5 correspond to an overlap of only 0.13% of two illusion profile Nah baru Because resolution is quantitative measure of separation success It is a useful way to determine if a change in experimental condition leads to a better separation Nah jadi bisa misalnya ketika kita melakukan sesuatu mungkin seperti ini R nya Bagaimana kalau kita ubah Ubah misalnya komposisi dari mobile face nya Misalnya mobile face nya kita buat Kita ganti gitu Apakah misalnya nilai RAB nya ini meningkat atau menurun Jadi makanya nilai RAB ini juga bergantung kepada bagaimana kondisi dari mobile face kita Atau kondisi si stationary face kita Makanya disini bisa bisa dilihat gitu ya Nah ini ada contoh ya Coba kalian perhatikan Coba kalian kerjakan ya In a chromatographic analysis of lemon oil A peak of limonin has a retention time of 8.36 minutes With a baseline width of 0.96 minutes Lalu gamma terpinan Alludes at 9.54 minutes With a baseline of 0.64 minutes Berapa resolusinya Coba kalian hitung Resolusi dari si ini Tadi udah kalian catat belum ini Ininya Rumusnya Rumus RAB nya coba catat dulu Catat dulu Udah dicatat Belum Belum Coba dicatat dulu Rumus RAB nya Sudah Sudah dicatat Sudah ya Coba kerjakan Ini Jadi berapa Berapa ini Resolusinya Coba dihitung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bisa 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 dihitung Berapa jenisnya Resolusinya Berapa resolusinya TRB nya TRB nya TRB nya TRB nya Yang mana ini Yang 9.54 9.54 Berarti WB nya 0.64 Nah TRA nya Berarti 8.36 Sementara WA nya Adalah 0.96 Jadi berarti Resolusinya Berapa 1.48 1.48 Jadi berarti Resolusinya 1.48 Berarti Di bawah 1.5 Ya kan Jadi berarti Dia belum Total Terpisah Belum total Terpisah Nah makanya Ini gambarnya Kalau kalian lihat Kan dia masih Ada Masih Lebih banyak Masih Lebih banyak Jadi resolusinya Adalah 1.48 Nah Jadi berarti Di sini Bisa juga Cara kedua Menghitung Pakai ruler Ya Itu tadi Kita gak pakai ruler Kan Bisa juga Pakai ruler Jadi kalau pakai ruler Kalau kalian print Gitu ya Kalian print Baru kalian ukur Dalam sentimeter Berapa nih Dari sini Kesini Ya kan Lalu berapa Lebarnya Ini kan Lalu kalian bisa Bisa dapatkan Nah ternyata Kalau pakai ruler Itu Ya kan Kalian dapat Resolusinya itu 0,70 Karena disini Disebut Measurementnya itu Delta Delta TR nya itu 8,5 Berarti 8,5 Itu jarak Antara ini Kesini Ya kan Nah WA Tambah WB nya Itu adalah Jarak ini Kesini Ya kan Jadi kalau pakai ruler Dia Berarti 2 Kali 8,5 Per 12 mm Tambah 12 mm Sama dengan 0,70 Nah jadi Berbeda dia ya Jadi kalau misalnya Kita pakai ruler Dia jadinya Ngaco ya Hasilnya ya Karena Memakai ruler Itu kan berarti Bergantung pada Penglihatan kita Sementara Yang ini Nilai yang ini Tadi ini Dari detektor Ya kan Kita menghitung Berdasarkan Parameter yang Dihasilkan oleh Detektor Nah jadi Dia akurat 1,48 Ya Nah Jadi jangan Kalau pakai ruler Dia Tidak Tidak Bagus Hasilnya ya Oke Nah ini Oke Oke Saya rasa Cukup Dulu Ya Sudah Selesai Ini Nah sampai disini Ada pertanyaan Ada pertanyaan Saya rasa Cukup jelas ya Hari ini Kayaknya kita Cukup jelas Kita belajar Cara menghitung Resolusi Ya kan Kita belajar Konsep-konsep History Dari si Kromatografi Baru bagaimana Ada konsep-konsep Kromatografi Nah saya Saya berharap Ada Hal yang kalian Dapatkan Dari sini Oke Ada pertanyaan Sampai disini Tidak Oke Kalau tidak ada pertanyaan Berarti minggu depan Either Kak Ayu Atau Kak Rahma Yang masuk ya Karena nanti mereka Masuk Saya masuk lagi Nanti muak kalian Dengan separation Chemistry ya Nah jadi Nanti Tanyakan lagi Kak Ayu Atau Kak Rahma Salah satu dari mereka Akan masuk Masuk ke kelas kalian Oke Nanti Yolanda Yolanda sibuk enggak Mungkin Yolanda sibuk ya Maksudnya Kalian Ingatkan lagi Yolanda Untuk bertanya Ke Kak Ayu Atau Kak Rahma Ya Oke Oke Kalau tidak ada lagi Sampai jumpa Mungkin Dua minggu lagi ya Sesudah kalian Belajar dengan Kak Rahma Atau Kak Ayu Oke Bye Sampai jumpa